Bersama si Otan Eh, ada Kak Wulan tuh Kak Wulan, lagi bawa apa kak? Kok ditutupin sih? Jangan-jangan itu kado buat Otan ya Halo Kak, sorry ya ganggu Kak, aku mau tanya boleh gak? Kak, tau gak ini katak atau kodok? Katak atau kodok, oke Kita buka ya, katak atau kodok? Bentar ya Cengdrek Kodok Kodok? Iya Kodok? Iya Jangan-jangan Ini katak Salah Lebih teksturnya Wah, coba gak? Pegang Enggak ini Gak apa-apa kok Gini aja gak apa-apa Lihat Aduh Otan udah gara aja nih Ternyata itu sombat-otan si Milk Frog alias katak susu Tapi kok masih banyak yang gak tau ya Apa perbedaan katak dan kodok? Ayo Kak, kita coba tanya yang lain Wah, ada bule tuh Halo, sorry, excuse me Where are you come from? I come from Brazil, but we are living in London Oh, wow Okay, this is frog or thoth? Frog or thoth? Okay, can you touch? Yes Yes Oh Okay How you feel? Like a liquid Like a liquid Okay Walah, ternyata mereka sama-sama dari Brazil, teman Tapi kok gak saling kenal ya? Frog? Karena masih banyak yang bingung membedakan katak dan kodok Nih, otan kasih tau Hal yang dapat dilihat pertama kali adalah kulitnya teman Katak kulitnya lebih mulus dan licin Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil Selain itu, kaki mereka juga berbeda, teman Jari kaki katak berbentuk bulat kecil Biar bulat, kaki ini canggih Katak jadi bisa menempel di pohon Sementara itu, jari kodok mirip cakar Cakar ini berfungsi untuk menggali ketika dilumpur Sekarang jangan sampai salah sebut lagi ya, man, teman Hihihihi Oh iya, katak yang dibawa sama kawulan tadi adalah jenis Amazon Milk Frog, teman Sesuai namanya, mereka banyak ditemukan di pedalaman hutan Amazon di Amerika Selatan sana Tempat hidup mereka lembab dan mereka paling suka tinggal di pohon dekat sungai Perpaduan warna pada tubuhnya bikin sobat otan ini terlihat unik dan cantik Heits, tapi tenang Sobat otan ini gak beracun kok Sobat otan ini aktif cari makan ketika malam hari, teman Ngomong-ngomong, kalian sekalian ronda ya sob Hihihihi Tidak hanya dari bentuk tubuhnya saja yang berbeda, teman Katak dan kodok juga tak sama saat menangkap mangsanya Mampung sobat otan ini lagi lapar, kita lihat cara berburunya yuk Mantap sob Katak cenderung lebih giras untuk mengejar mangsanya teman Selain lidahnya yang lengket, katak juga pakai giginya untuk mencengkerah mangsanya Ini jelas berbeda dengan kodok yang menunggu dan mengandalkan lidahnya yang super lengket Ayo, habis makan jangan lupa minum ya sob Bisa-bisa keselok lagi nanti Hihihihi Oh iya, kalian udah pada tau belum cara minum sobat otan ini? Mereka minum tidak melalui mulutnya loh, melainkan melalui kulitnya Katak punya kulit yang permeable, alias dapat ditembus oleh air, udara, bahkan racun dari air yang tercemar Untuk memenuhi kebutuhan cairan, milk frog akan menyerap air yang berada di sekelilingnya Jika air tersebut tercemar, maka sobat otan pun akan ikut terkena dampaknya Selain untuk minum, kulit katak juga berguna untuk membantu pernafasan ya teman Kulit yang basah akan membantu masuknya oksigen melalui kulitnya Tapi seberapa lama sih sobat otan ini bisa bertahan pada tempat yang kering? Kali ini otan dibantu Kak Friska untuk melakukan uji coba Uji coba kali ini adalah dengan cara menyemprotkan air pada sebagian akwarium Ayo Kak, sekarang taruh milk frognya di tempat yang kering Sobat otan ini mulai terlihat gelisah teman Perlahan ia mulai berjalan untuk mencari tempat yang lembab dan berair Benar saja kan, sobat otan ini paling gak betah kalau kulitnya kering Biar gak gampang kering, makanya pakai cairan pelembab dong sob Selain warnanya yang indah, sobat otan ini juga terkenal sebagai ahli senam loh Tubuh milk frog sangat lentur bak balerina Ia bisa melakukan berbagai macam atraksi Hayo, siapa yang penasaran? Saat melompat dari satu pohon ke pohon yang lain Milk frog mengandalkan kaki kahinya untuk menempel Terkadang pendaratan mereka bisa saja meleset teman Inilah saatnya sobat otan beraksi Dengan mengandalkan tubuhnya yang lentur, sobat otan ini dapat berpegangan dari satu dahan ke dahan yang lain Layaknya pesanan profesional, ia dengan mudah memanjat sampai menemukan tempat yang aman Jangan-jangan, kamu salah satu atlet ya sob Hayo ngaku, ngaku Kalau disuruh menempel di pohon, sobat otan ini sudah tidak dilakukan lagi deh kehebatannya Tapi kalau kita tantang dengan menggunakan media yang berbeda, kira-kira mereka berani gak ya? Media yang pertama kali kita gunakan adalah kaca teman Kaca memiliki permukaan yang licin dan juga tidak bergelombang Sudah siap tantangan pertama sob? Mulai! Luar biasa! Walau dengan kemiringan 90 derajat, sobat otan ini tetap bisa bertahan teman Baginya tantangan ini bukan masalah yang besar Guayamu sob! Sekarang kita tambah lagi tingkat kesulitannya ya sob Kali ini kacanya kita semprotkan dengan air Sudah licin, makin licin deh tuh kaca Hati-hati kepleset ya sob Wedeh, ternyata tetap tidak berpengaruh ya teman Hal ini berkat bantalan lengket yang terdapat pada kakinya Otan tambahin satu tantangan lagi deh sob Kali ini kacanya akan ditaburi oleh tepung terigo Apakah akan berhasil? Sobat otan ini ternyata gagal pada tes yang terakhir teman Kak Friska mau pergi kemana sih? Kok ngaca terus dari tadi? Jangan kelamaan kak ngacanya Bisa-bisa nanti malah pecah loh Hihihi Ya ampun Ternyata cerminnya mau dipakai untuk melakukan percobaan teman Masih sempet ngaca dulu ya kak Hihihi Ada yang tahu otan mau melakukan percobaan apa kali ini? Yaps Jawaban teman-teman di rumah benar Otan mau melakukan uji coba teritorial Sop Coba lihat deh ke cermin Ada siapa itu yang lagi liatin kamu? Sepertinya katak lebih memilih untuk menghindar ketika ada musuhnya teman Ketika melihat dirinya di cermin Sobat otan ini merasa bahwa musuhnya jauh lebih besar dari dia Kalau reaksi kodok kira-kira sama gak ya seperti katak? Ayo kak sulap kataknya berubah jadi kodok Ayo lo sop Kamu lagi diliatin tuh sama pejantan lain Sama seperti katak teman Kodok lebih memilih pergi melompat karena melihat lawannya yang lebih besar Di habitatnya katak dan kodok lebih cenderung menghindar daripada menyerang ketika bertemu lawan yang jauh lebih besar Eh padahal itu kan dia-dia juga ya teman Kok malah takut sih? Hihihi Uji kekuatan udah Teritorial udah Apalagi ya yang belum Hmm Oh iya Uji coba berenang Eh Tapi emangnya katak bisa berenang Kak Friska udah siapa aja tuh sama akuariumnya Let's go kak Kita uji coba si milk frog ini Walau banyak menghabiskan hidupnya di pohon Ternyata katak juga bisa berenang teman Katak punya selaput pada jari-jarinya yang memudahkan mereka saat berenang Kakinya yang panjang juga membuat sobat otan ini dapat melaju ke depan dengan cepat Wuih Kayak mesin turbo gitu Wush 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 Saat berenang katak akan segera mencari daratan Karena habitatnya yang bukan berada di air Eh Tapi otan juga jago berenang loh Tapi dibak mandi Hihihi Keren kan si milk frog dan rea putih yang kita lihat tadi Tenang Sobat otan yang imut dan yang besar masih banyak kok Makanya terus saksikan si otan ya Jangan sampai ketinggalan di setiap episodenya Sampai jumpa lagi besok Dadah Sampai jumpa lagi besok